Halo, Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini aku bakalan bikin tumisan yang beneran ini gampang banget Kalian tinggal siapin 2 bahan dasar toge sama tahu teman-teman Nah untuk penggunaan tahunya, disini aku memakai 3 tahu kuning ya Untuk bumbu lainnya, disini ada bawang bombay yang udah aku iris 2 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, sama beberapa potong tomat Nah untuk cabai gendotnya, disini aku pakai 5 Dan aku juga disini memakai daun bawang secukupnya Nah sekarang aku bakalan iris dulu untuk daun bawangnya Nah kalau misalkan gak ada daun bawang, kalian juga boleh ganti ya Daun bawangnya ini menggunakan daun kucai Itu juga sama, kalau kalian menggunakan daun kucai Si tumisannya ini bakalan tetap enak teman-teman Nah kalau udah selesai diiris si daun bawangnya Disini aku bakalan lanjut ke tahap berikutnya Yaitu memotong cabai gendotnya Nah untuk cabai gendotnya ini Sebenernya ini udah beberapa hari disimpan di dalam kulkas Jadi si cabai gendotnya ini agak layu, gak begitu seger Tapi gak apa-apa, ini cabai gendotnya ada yang bener-bener mateng banget ya Jadi kalau dipakai untuk tumisan ini bener-bener lumayan bikin pedas ke lidah Nah untuk bawang merahnya Disini aku bakalan iris tipis aja Terus lanjut ke pemotongan berikutnya Yaitu memotong bawang putih teman-teman Nah diusahakan untuk pemotongan bawang putihnya ini Lebih kecil ya daripada bawang merah Nah ini udah selesai aku potong-potong Sekarang aku bakalan potong-potong untuk tahunya Menjadi beberapa bagian Nah kalau misalkan kalian gak ada tahu kuning Kalian juga boleh ganti ya tahunya Pakai tahu putih biasa Nah sekarang aku bakalan goreng dulu untuk tahunya Kalian tinggal siapin aja minyak secukupnya ke dalam wajan Terus kalau udah panas minyaknya Baru kalian tinggal masukin tahunya Kalian goreng tahunya ini sampai setengah mateng aja Jangan sampai bener-bener mateng ya Karena nanti kan bakalan kita masak lagi tahunya Nah disini tahunya udah lumayan setengah mateng Aku lanjut ke tahap berikutnya Setengah matengnya yaitu menggoreng bawang merah sama bawang putih Nah karena bawang merahnya ini udah bener-bener harum Aku masukin aja untuk bawang bombay sama tomatnya Nah sekarang aku bakalan masukin togenya Terus diaduk-aduk lagi aja Nah untuk tahunya bakalan aku masukin sekarang juga Nah untuk garamnya disini aku pakai kurang lebih setengah sendok teh ya Dan untuk penyedap rasanya juga sama Disini aku menambahkan sedikit air ya Biar bumbunya ini lebih meresap lagi ke dalam tahunya Dan jangan lupa juga tambahkan sedikit merica bubuk Biar lebih enak lagi Nah kalau udah bener-bener mau mateng Baru kalian tinggal masukkan cabai gendot sama daun bawangnya Nah kalau udah mateng Kalian tinggal langsung pindahkan tumis togetahunya ini Ke atas piring teman-teman Nah tumis togetahunya ini sangat cocok banget Kalau kalian santap sama nasi anget Plus sama ikan asin teman-teman Nah ini bener-bener cocok banget Buat kalian yang penasaran juga sama resep-resep kuyang lainnya Kalian tinggal kunjungi aja Langsung youtube channelku di Nur Fitri Wandari